Jadi sekarang aku lagi pengen es krim banget nih kayaknya Hmm, es krim mana ya? Eh, tapi kayaknya ada yang beda nih Ada yang lagi... Wah, ya Allah akhirnya nemu fineta juga Hmm, cus, langsung aja nih aku ambil guys Sebelum kita bawa pulang, kita bayar dulu kekasih ya guys Pengen tau nih harganya berapa Masya Allah, akhirnya Kesampean juga, ya Allah Jadi es krim fineta ini harganya Rp 55.000 guys Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di channel Youtube Milan Mavaza Teman-teman, aku mau ngasih tau kalian nih Jadi, di bulan Oktober kemarin fineta Tau kan fineta? Ya, es krim fineta yang sempat viral kemarin-kemarin itu Jadi, atas permintaan warganet yang sangat banyak meminta fineta untuk diproduksi kembali Diproduksi kembali sebanyak-banyaknya dan disebarkan di minimarket terdekat Akhirnya, bulan Oktober kemarin, fineta rilis lagi nih guys Produk-produknya, khususnya fineta yang pernah viral itu Mungkin sampai sekarang juga masih susah Nah, aku infoin nih guys Jadi, hari ini tanggal 2 Desember Fineta udah ada nih di minimarket terdekat Kalau nggak salah sih, satu minimarket itu palingan diisi 4 fineta Soalnya, aku udah survei nih guys Jadi, di dua minimarket itu udah ada fineta gitu Jadi kan pertamanya aku survei di Bitung Eh, pas aku lihat ada fineta Akhirnya belinya nanti aja deh Soalnya kan lagi hujan Nah, pas hari ini nih, malam ini, tanggal 2 Desember ini Aku ke minimarket Nah, yang logonya warna merah itu Pas aku lihat, wah ada lagi nih Oke, aku mau review Kebetulan aku juga seumur hidup aku Aku belum nyobain di fineta guys Padahal fineta ini lahir di tahun 90-an Karena aku lahir 97 Mungkin pada saat itu Aku belum mampu untuk membelinya Jadi langsung aja Nggak berlama-lama kita buka finetanya Dan kita makan bareng Nah, ini dia finetanya Jadi, ini mungkin udah 20 menit yang lalu Keluar dari freezer Aku buka ya Jadi, untuk TKG-nya Oh, ini TKG-nya di dalam plastik seperti ini Sama seperti es krim Es krim pada umumnya Jadi, diteri di plastik Ini isi bersihnya 800 ml guys Besar Untuk harganya Rp55.000 Oke, kita buka Bismillahirrahmanirrahim Buat teman-teman yang pengen juga Silahkan cari di minimarket terdekat Dekat rumah kalian Bahkan, ada juga Teman-teman aku yang PO gitu ya Tapi, kalau aku Kalau PO kan Dibet gitu ya Jadi, aku mendingan nyari aja Di minimarket terdekat Jadi, langsung aja dibuka Semoga ga hancur Wow, kelihatannya udah cantik banget Pelan-pelan guys Soalnya nih Oh, ini ada Ada ininya Ada Ada Terai-nya Terai-nya Kita buka Wow Kita buka guys Nah Wow Ini dia Pernyatanya udah ada Di depan aku guys Foto dulu Dan ini Udah ada Kameramen Boleh zoom Nah Masuk Depan-in aja Jadi, untuk depannya ini Ada Coklat Keras ya Ini ada es cream coklat Ada es cream vanilla Dan di tengah-tengah Ada coklat keras Oke, langsung aja Kita potong ya Bismillahirrahmanirrahim Jadi, ini pas dipotong itu Ada suara kerak gitu guys Jadi, di dalamnya tuh Ada coklat gitu ya Kita siapkan Kirinnya Kita siapkan Kirinnya Kita siapkan Kirinnya Dan kita Potong Jadi, coklatnya itu Teman-teman Berlapis ya Bisa dilihat deh Tengah-tengahnya Sini bagian Jadi, ini tuh ada coklat Coklat crux Ini vanilla Ada di atasnya ada rasa coklat lagi Dan di atasnya ada coklat Terasnya Oke, langsung aja Kita cobain Karena ini untuk yang pertama Kalinya di umur hidup aku Aku coba Kita Cerita rasanya Teman, aku udah pinin ke Piring Dan aku coba sekarang Bismillahirrahmanirrahim Jadi, untuk rasa es krimnya itu Beda dari yang Biasa aku makan Jadi, kayak Manis Terus, ada kayak rasa Milo-milonya gitu Kayak agak Manis Tapi, nggak terlalu manis banget Enak Ini ada vanilanya juga Enikmat banget Dan ditambah Ketika kita makan itu Ada suara crux gitu Karena jadi Karena ada Coklat-coklat Batangan coklat gitu Di tengah-tengahnya Bismillahirrahmanirrahim Nah, jadi teman-teman Kalau makan es krim-sinerah ini Jangan sendirian Kita ajak-ajak Teman atau pasangan kita Aku mau nyuapin pacar aku dulu nih Pacar? Pacar, iya Ayahnya si Ahyar Berseran-berseran Gimana ya menurut kamu rasanya? Kamu udah pernah coba belum sebelumnya? Enak vanilanya Dulu sih, pernah waktu masih kecil Berarti kamu waktu kecil ada sultan dong Aku belum pernah Ya, dulu mah Apa ya Barangan tuh Sama anak bakar Dulu, siap dulu Vineta Karena ini jaman dulu Orang-orang yang udah pernah nyobain esli Vineta jaman dulu Katanya si Orang Sultan guys Jadi no Di tengah-tengah itu coklat gitu Jadi ada batangan coklat gitu Coklat batangnya no Dan ada emas batang aja Kembali lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Oke, buat teman-teman yang di rumah deh Kasian Ngeliatin aja Sebelum kalian beli Aku cuapin dulu ya Nah teman-teman Jangan mungkin itu aja video dari aku Kurang dan lebihnya Mohon maaf Wabila itu Tadi kual hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Jangan lupa Klik tombol apa ya Like Dan subscribe Lagi yang belum Lagi yang belum Jangan lupa juga Kalau yang udah subscribe Klik juga nih Tombol notifikasinya Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh